Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Apa kabarnya semua? Luar biasa! Yes, yes, yes Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita Kita beri perempuan kepada Tuhan Ayo semua kita berdiri, kita menyanyi Happy, yaya, happy, ye, ye Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Sekali lagi ya Happy ya 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 Happy ye 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 Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita Amin Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada di sini Salam juga Silahkan duduk adik-adik Silahkan duduk kembali Adik-adik yang ada di rumah Apakah adik-adik pernah melakukan Suatu kesalahan Entah itu melawan orang tua Atau mencuri Mencuri pulpen temannya di sekolah Waktu-waktu pas masih sekolah dulu Atau mengambil mangga tetangga Pasti pernah melakukan kesalahan ya Adik-adik ya Kakak Lista juga pernah ya Melakukan kesalahan Nah apakah adik-adik semua Yang ada di rumah dan kakak Lista Menyesali perbuatan yang telah dilakukan Adik-adik dan kakak Lista Iya kak Menyesal sekali Menyesal ya Nah Begitu adik-adik Kalau kita melakukan sebuah kesalahan Atau perbuatan yang tidak Berkenan di hadapan Tuhan Maka kita harus Mengakui penyesalan kita Dan kita harus Bertobat Kita akan membaca Masmur kita Masmur kita Terambil dari Masmur pasal 106 Ayat 45 Kakak Lista akan bacakan Untuk kita semua Masmur 106 Ayat 45 Ia ingat Akan perjanjiannya Karena mereka Dan menyesal Sesuai dengan Kasih setia Yang besar Amin Amin Kita meresponnya Dengan menyanyi lagu Tanda paku di kaki dan tangan Ayo adik-adik Bisa berdiri lagi Tanda paku di kaki dan tangan Tanda cinta Tanda cinta Tanda tombak Menusuk di lembu Tanda cintanya Tuhan Tanda cinta Itu semua Tuhan cinta Terima Tuhan cinta Tuhan cinta Tanda cinta Tanda cinta Tanda cinta Tanda tombak Menusuk di lambung Tanda cintanya Tuhan Itu semua Tuhan sudah terima Untuk tabut dosa manusia Selamat orang yang tidak melihat Tapi percaya Tapi percaya juga Silahkan duduk adik-adik Kita akan mendengar cerita Anak-anak sekolah minggu Sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Tuhan kami bersyukur Kepadamu Engkau memberi kami Waktu yang baik Untuk kembali beribadah Memuji memuliakan Namamu pada hari ini Kami akan membaca Dan mendengarkan cerita Tuhan kiranya memberkati kami Untuk boleh memahami Firmanmu dengan baik Berkati Kak Karisma Yang akan bercerita Berkati anak-anak sekolah minggu di rumah Yang akan mendengarkan cerita Biarlah kami semua Boleh melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami Ini doa kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Shalom Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Tuhan selalu baik buat kita Tuhan selalu memberi kita kesempatan Untuk mendengarkan firmanya Hari ini anak-anak sekolah minggu Semua mendengarkan cerita Sekolah minggu dengan baik ya Baik Sebelumnya Kak Karisma Mau tanya dulu Mau tanya Apakah anak-anak sekolah minggu Anak indria Dan anak kecil Masih ingat cerita minggu lalu? Ayo apa? Ada yang ingat? Oh iya Ada cerita tentang Yesus Berada di depan mahkamah agama Jadi ketika Yesus sudah ditangkap Dia dibawa untuk diadili Nah ketika Yesus sementara diadili Petrus salah satu murid Yesus Itu juga sedang duduk di halaman istana Mahkamah agama itu Kemudian ada seorang hamba perempuan Yang datang kepada dia Eh kamu kan yang sering bersama dengan Yesus Orang Galilea itu Kemudian Petrus berkata Eh saya tidak mengerti apa yang kamu katakan Berat-berat bego maksudnya Kemudian dia pergi ke pintu gerbang Disanapun dia Ditegur oleh seorang hamba perempuan Nah ini yang sering bersama dengan Yesus Orang Nasaret itu Iya kan? Kemudian Petrus kembali menyangkal Mengatakan Tidak saya tidak mengenal dia Eh orang-orang yang ada disitu pun Kemudian berkata kepada dia Tidak kamu ini yang sering bersama dia Kamu pasti sering bersama-sama dengan dia Karena itu terlihat dari caramu berbicara Dari bahasamu Tapi kemudian Petrus berkata lagi Dia mulai mengutuk dalam hati Dan kemudian berkata Tidak saya tidak mengenal dia Saya bukan bagian dari dia Setelah dia berkata demikian Maka bunyilah ayam berkoko Kukuruyuk Kukuruyuk Wih Petrus kaget Dia mengatakan Dia mengingat dalam hatinya Hmm Yesus pernah berbicara kepadaku Bahwa sebelum ayam berkoko Engkau sudah menyangkal aku Menyangkal Yesus sebanyak Tiga kali Nah dia mengingat itu Kemudian dia bersedih Dia menangis dengan sungguh Oh Tuhan ampuni aku Aku sudah menyangkal engkau Aku sudah berbohong Dia menangis dengan sungguh Anak-anak sekolah minggu Petrus bersalah Tetapi dia Mau mengakui kesalahannya Dia mau bertobat kepada Tuhan Dan kemudian Dia pasti diampuni Tuhan Karena dia mau bertobat Nah di tempat yang lain Ketika Yesus sudah Diputuskan oleh Pemimpin-pemimpin Yahudi Itu bahwa Yesus harus dibunuh Nah Kemudian Judas menjadi Sangat sedih Karena dia sudah Menyadari Bahwa Dia sudah menjual Yesus Sebanyak berapa Harga yang dia jual Kepada Pemimpin Yahudi itu Sebanyak Tiga puluh Keping perak Kemudian Uang Yang dia Dapatkan Tiga puluh Keping perak itu Dia mau kembalikan kepada Pemimpin-pemimpin Yahudi Aku sudah bersalah Aku sudah Menjual Orang yang Tidak bersalah Aku menjual Darah orang yang Tidak bersalah Ini aku kembalikan Kepadamu Tetapi kemudian Pemimpin Yahudi Mengatakan Oh itu bukan Urusan kami Itu urusan kamu Katanya Seperti itu Kemudian Judas melemparkan Uang tiga puluh Keping perak itu Kedalam Bait Allah Tetapi Pemimpin Yahudi Mengatakan Uang itu Tidak boleh Masuk ke dalam Peti persembahan Karena itu adalah Uang darah Melakutkannya Kemudian Setelah Judas Melemparkan itu Kedalam Bait Allah Dia pergi Bunuh diri Ngeriknya Dia bunuh dirinya sendiri Dia menggantungkan dirinya sendiri Dia gantung diri Dia mati Dengan cara bunuh diri Kemudian Uang tiga puluh Keping perak itu Digunakan oleh Pemimpin Yahudi itu Untuk Membeli Tanah Untuk Dijadikan sebagai Pekuburan asing Nah Sampai hari ini Tanah itu juga Masih disebut Tanah darah Nah Anak-anak sekolah minggu Judas Bertobat Tetapi Caranya Salah Dia menghabisi Nyawanya sendiri Dia bunuh dirinya sendiri Karena itu Cara yang tidak Bagus Cara yang Tuhan tidak suka Nah ada dua orang Ada dua orang Yang bertobat Dalam cerita kita Yang pertama itu Petrus Yang kedua itu Adalah Judas Nah Petrus bertobat Dia bertobat Sungguh di hadapan Tuhan Tuhan pasti Mengampuni Judas Bertobat Tetapi pergi Punuh diri Ini tidak disukai Oleh Tuhan Anak-anak sekolah minggu Kalau kita punya Salah Punya dosa Kita bertobat Di hadapan Tuhan Tuhan Kita yakin Tuhan pasti Mengampuni kita Anak-anak sekolah minggu Mau ya Tidak Tidak boleh Mengikuti Caranya Judas Tetapi Kita harus Mengikuti Cara Petrus Dalam Bertobat Dia sungguh Bersedih Karena sudah Melakukan Kesalahan Dia Sungguh Bertobat Di hadapan Tuhan Jangan mengikuti Judas Yang menghabisi Nyawanya Sendiri Ketika dia Merasa Berdosa Merasa Bersalah Anak-anak sekolah minggu Yang dikasihi Tuhan Cerita kita Hari ini Judulnya Adalah Petrus Dan Judas Semoga Anak sekolah minggu Boleh Mendengarkan Cerita dengan Baik Dan juga Melakukan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Setiap Hari Amin Anak-anak Yang kekasih Cerita kita Hari ini Itu Terambil Dari Matius Pasal 26 Ayat 69 Sampai Pasal 27 Ayat 10 Kak Karisma Baca Untuk kita Semua Yang sudah Bisa ikut Membaca Mari Buka Alkitabnya Kita Baca Bersama Petrus Menyangkal Yesus Sementara Itu Petrus Duduk Di luar Di halaman Maka Datanglah Seorang Hamba Perempuan Kepadanya Katanya Engkau Juga Selalu Bersama Sama Dengan Yesus Orang Galilea Itu Tetapi Ia Menyangkalnya Di depan Semua Orang Katanya Aku Tidak Tahu Apa Yang Engkau Maksud Ketika Ia Pergi Ke Pintu Gerbang Seorang Hamba Lain Melihat Dia Dan Berkata Kepada Orang Orang Yang Ada Disitu Orang Ini Bersama Sama Dengan Yesus Orang Nasaret Itu Dan Ia Menyangkalnya Pula Dengan Bersumpah Aku Selama Kemudian Orang Orang Yang Ada Disitu Datang Kepada Petrus Dan Berkata Pasti Engkau Juga Salah Seorang Dari Mereka Itu Nyata Dari Bahasamu Maka Mulailah Petrus Mengutuk Dan Bersumpah Aku Tidak Kenal Orang Itu Dan Pada Saat Itu Berkok Lah Ayam Maka Teringat Petrus Akan Apa Yang Dikatakan Yesus Kepadanya Sebelum Ayam Berkok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Lalu Ia Pergi Keluar Dan Menangis Dengan Sedihnya Ketika Hari Mulai Siang Semua Imam Kepala Dan Tua-tua Bangsa Yahudi Berkumpul Dan Mengambil Keputusan Untuk Membunuh Yesus Mereka Membelenggu Dia Lalu Membawanya Dan Menyerahkannya Kepada Pilatus Wali Negeri Itu Pada Waktu Judas Yang Menyerahkan Dia Melihat Bahwa Yesus Telah Dijatuhi Hukuman Mati Menyesallah Ia Lalu Ia Mengembalikan Uang Yang Tiga Puduh Perak Itu Kepada Imam Kepala Dan Tua-tua Dan Berkata Aku Telah Berdosa Karena Menyerahkan Darah Orang Yang Tak Bersalah Tetapi Jawab Mereka Apa Urusan Kami Dengan Itu Itu Urusan Mereka Maka Ia Pun Melemparkan Uang Perak Itu Kedalam Baid Suci Lalu Pergi Dari Situ Dan Menggantung Diri Imam Kepala Mengambil Uang Perak Itu Dan Berkata Tidakkah Diperbolehkan Memasukkan Uang Ini Kedalam Petri Persembahan Sebab Ini Uang Darah Sesudah Berunding Mereka Membeli Dengan Uang Itu Tanah Yang Disebut Tanah Tukang Periuk Untuk Dijadikan Tempat Pekuburan Orang Asing Itulah Sebabnya Tanah Genaplah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Yermia Mereka Menerima 30 Uang Perak Yaitu Harga Yang Ditetapkan Untuk Seorang Menurut Penilaian Yang Berlaku Di Antara Orang Israel Dan Mereka Memberikan Uang Itu Untuk Tanah Tukang Periuk Seperti Yang Dipesankan Tuhan Kepada Aku Amin Nah Adik-adik Kita sudah Mendengarkan Firman Tuhan Sekarang Kita akan Memberikan Persembahan Sebelum Itu Kita Diingatkan Oleh Firman Tuhan Di Dalam Masmur Pasal 96 Ayat 8 Kakak Lisa Bacakan Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan Masuklah Ke Pelatarannya Amin Sambil Persembahan Dijalankan Kita Menyanyi Setinggi Tingginya Langit Lebih Tinggi Kasih Tuhan Setinggi Tingginya Langit Lebih Tinggi Kasih Yesusku Sedalam Dalam Lautan Lebih Dalam Kasih Yesusku Seindah Indah Melangi Lebih Indah Kasih Yesusku Kasih Yesus Oh Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Kasih Yesus Oh Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Lagi Setinggi Tingginya Langit Lebih Tinggi Kasih Yesus Sedalam Dalam Lautan Lebih Dalam Kasih Yesus Ku Seindah Indah Pelangi Lebih Indah Kasih Yesus Ku Kasih Yesus Oh Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Kasih Yesus Oh Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya Anak-anak Anak-anak yang Kekasih Kita akan Masuk Dalam Doa Syufat Semua Mengambil Sikap Sempurna Untuk Berdoa Ya Naya Kita Lipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Sengguh Bersyukur Kepadamu Bahwa Ibadah kami Hari ini Kami bisa Diperdengarkan Kembali Firmanmu Tuhan Kiranya Memampukan Kami Anak-anak Sekolah Minggu Untuk Melakukan Firmanmu Dalam Kehidupan Kami Jika Kami Melakukan Kesalahan Dosa Biarlah Tuhan Memampukan Kami Untuk Memohon Ampun Kepada Tuhan Untuk Setiap Kesalahan Yang Kami Perbuat Bapak Dalam Surga Kami Berdoa Kepadamu Untuk Kehidupan Anak-anak Sekolah Minggu Baik Yang Sementara Sekolah Maupun Yang Belum Bersekolah Anak-anak Sekolah Minggu Kiranya Diberi Kekuatan Oleh Tuhan Diberi Hati Yang Baik Hati Yang Gembira Menjalani Hari-hari Mereka Di Rumah Baik Ketika Beribadah Maupun Ketika Belajar Ataupun Bermain Mereka Boleh Menikmati Hari-hari Mereka Dengan Baik Bersama Dengan Orang Tua Kami Bersyukur Bahwa Minggu Yang Lalu Anak-anak Kami Sudah Dimungkinkan Oleh Tuhan Mengikuti Penilaian Tengah Semester Kiranya Apa Yang Mereka Telah Lakukan Boleh Berkenan Kepada Tuhan Berikan Mereka Kemampuan Untuk Mengerti Pelajaran Yang Telah Dipelajari Sekalipun Hanya Dari Rumah Kami Juga Berdoa Untuk Anak-anak Sekolah Minggu Yang Belum Masuki Bangku Sekolah Tetaplah Tuhan Memberkati Tetaplah Tuhan Memberi Semangat Yang Baik Kami Mendoakan Orang Tua Dari Anak-anak Sekolah Minggu Berkati Mereka Ketika Mereka Bekerja Ketika Melakukan Apapun Yang Mereka Kerjakan Setiap Hari Mohon Penyertaan Tuhan Berikan Mereka Kesehatan Yang Baik Menjalankan Tugas Tanggung Jawab Mereka Dengan Baik Kami Berdoa Kepadamu Tuhan Untuk Mempersiapkan Diri Kami Menyambut Pasca Kegiatan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Di Sekolah Minggu Biarlah Semuanya Boleh Berjalan Dengan Baik Berkati Anak-anak Sekolah Minggu Tuhan Dalam Menikmati Hari-hari Mereka Yang Ada Di Rumah Sekalipun Bangsa Dan Dunia Ini Masih Dilanda Pandemi COVID-19 Biarlah Kami Semua Diberi Kesehatan Yang Baik Semangat Yang Baik Untuk Menjalani Hari-hari Kami Dengan Penuh Sukacita Bapak Dalam Sorga Kami Sudah Memberi Persembahan Syukur Kami Tuhan Kiranya Memberkati Persembahan Ini Berkenanlah Tuhan Menerima Persembahan Kami Ini Doa Kami Tuhan Ungkapan Syukur Permohonan Kami Kepadamu Ampuni Salah Dan Dosa Kami Kami Berdoa Hanya Di Dalam Anak Yesus Kristus Yang Sudah Mengajar Kami Doa Bapak Kami Demikian Bapak Kami Yang Di Surga Kuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Janganlah Membawa Kami Kedah Pencobaan Tapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Sahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lama Amin Adik-adik Mari Kita Berdiri Adik-adik Mari Kita Dengarkan Petunjuk Itu Baru Yang Dalam Kitab Yesua 24 Ayat 27 D Yesua 24 Ayat 27 D Dengarkan Petunjuk Baru Seperti Itu Berarti Ini Saksi Tentang Kamu Supaya Kamu Jangan Menyangkal Alam Amin Amin Ayol Dengarkan Kita Menyanyi Untuk Dengarkan Kita Dengarkan Yesus Dengarkan Baca Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton